Hai ini Laki berkongsong Tuh sampai bawah itu sampai tiga tingkat juga tuh Itu belum diseleksi pak Belum seleksi Tapi mantap Setengah kilo ada ya Oh ada ini kalau matang lebih Lebih ya setengah kilo ya Ini saya akan rencanakan mau seti batang tunggal itu kan gini Buah, buah, buah Terus Cabang lain itu hilang Hanya satu batang Batang tunggal Enggak ada tersier sekunder Enggak ada ya Batang tunggal Ini dibungkus Dan tak amati Batang tunggal itu lebih Enak Iya Bisa lari Atau tak potong Pun dosen pusing Habis Habis Batang tunggal semua Iya Ini untuk pupuk Ini tidak ada yang tak pupuk Banyak ya itu yang bawah itu Di krinus ya Tidak ada yang tak pupuk Yang penting subuh Nanti ya Nanti kalau panen Tapan panen ya Nah iya Tuh bunganya udah banyak Ini yang habis di puruning kemarin ya ini ya Iya Udah ada penampakan bunganya belum ini Enggak Enggak bunga Oh enggak berbunga pak Kalau fondation puruning itu enggak bunga Oh fondation puruning itu enggak bunga Enggak ada pakas dasar Pakas dasar itu hanya di darah-darah Ini kalau yang enggak tahu kalau kayak gini taunya zong tuh Wah di puruning enggak keluar bunga zong Iya kan zong Ini kan harusnya setiap kayak gini kan Pucuknya potong kayak gini Potas pucuk ya Ini untuk 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 apa namanya menyerempakan Hmm Pucuknya dipotongin semua harusnya Biar tumbuhannya serempak Terus nanti setelah fondation pruning Gimana pak langkah selanjutnya Kalau saya biasanya di potas pucuk ini Ini potas pucuk ini muncul Tunas-tunasnya gini ya Ya Ini tunasnya dibuang Tunas air dibuang Dibuang Ini biasa ini keluar bunga Hmm gitu Kalau di India enggak Di India sampai tua Lalu baru dipotong Berapa mata dari bawah Kundul-dul Kundul Tapi nyatanya jadi kita enggak bisa Enggak mau Tapi ini gering kan Iya betul Begitu di fondation puruning langsung Ini enggak terseleksi Padahal ini harusnya kemarin diseleksi harusnya Iya Padahal ini kan seleksi ini Harus diseleksi ini Batang-batang yang Selek-seleknya harus buang Dibuangin ya Harus dipilih sejak 10 hari setelah pemangkasan itu udah diseleksi arusnya Harusnya Tapi pekerjaannya orangnya enggak Mulanya saya enggak mau sistem seperti ini Nanti batang tunggal Batang tunggal lebih ringan Nah ini batang satu pohon itu Batangnya kan banyak 20-an Libet Ini hampir semabut Anu ya Seperti semua Ini takno fungisida Us Tanpa pupuk tanpa apapun Hanya mengandalkan dirorak Rabu kandang dirorak itu Ini udah mulai hujan Makanya tumbuh supur Kemarin Waduh meranggas Masih Pangkasannya Kita dulu Stek kan Kajak 5.000 tuh 5.000 5.000 On route ya berarti ya On route 5.000 Ya untuk pertanaman segerinya 5.000 Ini kan Selagi ini tak Pangkas-pangkas ini kan Menjadi tua Bunnya belum besar Harapainnya ini keluar Bunga walaupun kecil Sepert nanti bawa bunga Banyak kali ya nih Balik Ini harus seleksi Ini harus seleksi Ternas air Bukan Bukan Ternas air Seleksi Seleksi Ternas Ini harusnya Sepuluh hari Dari yang Dibuang Di mana yang paling baik Eh Om Beran Berasak kurangan Berasak kurang Nih Kita belajar Setelah foundation pruning Perlakuan cabang-cabangnya Gimana Ini Kalau orang awan Tau pruning Seperti ini kok Enggak keluar bunga Namanya Zong Aduh Biasanya di pruning lagi Ternyata Perlakuannya beda nih Sonaka 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 Any Ini kan bunga ini Ini Bunga 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 PHP Bundanya Dilewat dari awal Enggak ada Kata PHP Ini bunga ini Hai ini kalau udah dicelop tadinya itu enggak lewat dicelop ini besar ini tapi kan ini enggak rawat semula aku karuheri aku dapet tiga sepenuh semua Sayang sayang penanya diruban kripto pantenya kelihatan laut itu di atas greenhouse laut ini kalau didapat besar ini loh ini kalau didapat dari awal besar ini tuh masih brokoli ya Pak ya ini udah telat kalau di segini telat Pak reaksi di PR udah enggak udah enggak operasi seorang respon respon memanjang pembelahan sel udah jadi saat-saat pembelahan sel apa ya besok tanpa Hai ini lah youtuber-youtuber kita Iya lagi nyuting ini ya ini demi penonton sekalian nih belajar langsung dari masternya nih si rajanya trans banyak yang menunggu video-video nya yang patrik terus kapan omzet penggualannya hahaha Pak udah ada yang nungguin roban kripto Pak kapan di launching roban kripto komini Oh hari ini tadi Pesta launching ya potong kelinci iya sementara kan apa namanya kebutuhan bibit memang untuk kebun sendiri makanya belum belum berani melaunching takutnya ada permintaan ribuan bibit dari kita ya Pak ya nanti kalau stoknya udah sekali bikin 200.000 kalau sudah melimpah stok asid kita melimpah tahun ini kan indukan tahun ini 10.000 ini kan jadi yang tumbuhnya itu seleksi yang kecil-kecil dibuat ya ada yang satu yang dua ini kalau di grup anu Facebook ini entres kayak gini jual ini jual BLT biasanya BLT BLT ini kalau dikebunnya Pak Tri ini dibuang aja ini dibuang untuk apa itu kalau ada kelinci untuk kelinci untuk kelinci ini udah kayak gini dilihat yang pertumbuhannya paling bongsor punggul potes putusnya apa untuk menyeimbangkan pertumbuhan karena rumus pertumbuhan aku adalah dominasi apikel jadi dia begitu ada yang bongsor paling pucuk terlalu subur ya dipunggul nanti dia biar semua kebagian energi semua kebagian hormon Oh gitu itu berarti manajemen percabangan terlalu bongsor nah biar segar bungal biar cabang yang lain biar cabang yang lain itu kebagian hormonnya nah gitu Hai tunggu tiga mana yang paling besar paling besar jangan emang-emang kita rompes yang tinggal yang paling bagus yang besar samping buang oke Hai ini harusnya 10 hari pasca-pasca pruning berarti harusnya masih kecil-kecil masih dua sentinan itu pakai kuku klik 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 ini harusnya tapi pekerjaannya luar biasa luar biasa ini barangkali ada penonton yang ingin menjadi di pekerjaan si Reban Grab silahkan daftar di hahaha kalau pekerjaan harus dahli dong harus dahli ya ada lupa yang mau daftar ada yang mau pengen menjadi yang lupa belajar sama jangan yang penting dikasih tahu A sampai Z ya siap mengabdi ke Reban Grab 24 tahun 24 tahun saya belajar 25 tahun 25 tahun baru mengerti A sampai Z ya 25 tahun tahun 25 tahun ikuti hahaha baru setengah bulan dah bendera putih kuasa oke guys cukup ini kita belajar potes apa namanya nih potes seleksi seleksi tunas seleksi tunas laroban krips seleksi tunas pasca foundation pruning seleksi tunas pasca foundation pruning oke cukup saya rasa cukup jelas ya videonya ya saya ingin yuk pak kering rontang di video sebelumnya deh ini di video dulu nanti selesai pun dosen pruning sepuluh hari kemudian kesini nanti tungguannya ini harusnya saya sih udah bisa Pak bikin video ini sepuluh mandangannya juga kelihatan cantik apa air laut naik itu wah ini kalungan anu utara bisa Rob ini naik nih pasti Rob Oke guys kita kesana nanti jalannya cuma satu guys hahaha oke sampai ketemu lagi Elle sepuluh nah aku lege tidur me